Halo gengs assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini malam-malam kita panen guys ini di mesin yang kemarin-kemarin mungkin kalau rekan-rekan mantau yang sering saya kontrol kelembapannya yang sering saya perhatikan kelembapannya ini hari ini alhamdulillah nampaknya sudah keluar semuanya sudah keluar semuanya tinggal sisa-sisanya saja tinggal program progres pengeringan saja jadi mudah-mudahan ya mencapai target yang kita inginkan targetnya satu mesin ini sekitar biasanya sih harusnya sekitar berapa ya biasanya ketemu 200an ini satu mesin ini ketinanya kita ngisi biasanya kemarin itu kita ngisi 500 telur ini kapasitas 500 telur ini biasanya ketemunya itu 200 betina pun biasanya kalau untuk jantannya ya sekitar 200an biasanya seperti ini tapi ini nampaknya kelihatannya yang di mesin ini kok banyak betinanya daripada jantannya nah ini banyak coklatnya disitu walaupun bulu-bulunya itu belum semuanya belum pada kering ya nah ini ya ini malam ini dipanen tapi kita panen dulu yang yang hitam dulu kenapa yang hitam kita panen yang jantan dulu kalau untuk yang betinanya besok berangkat ke daerah sabak kalau tidak salah untuk yang pesan di uginya ya mudah-mudahan sesuai dengan target sesuai dengan pesanan semuanya aman terkendali targetnya kemarin itu misi eh targetnya kemarin itu kita ngisi sekitar hampir 2 ribuan ya 2 ribu kurang 100 1.900 butir kemarin kita nanti kita coba hitung semuanya dapatnya berapa ya terkadang memang kita netasi itu kan lain lain hari ya lain hasil juga lain telur lain hasil juga terkadang gitu mesin ini sempamanya kita isi 500 kadang-kadang juga ya keluar ya betinanya ada yang 200 kadang-kadang yang 180 ya enggak tentu jadi kenapa kok enggak tentu pak ya saya sendiri saja bingung sih kita ternak bertahun-tahun juga hasil penetasan itu enggak enggak sama terus dia tetap berbeda terus gitu setiap kali kita panen seperti ini dia berbeda jantannya kayak semut guys karena tiga mesin sudah dikumpulkan di sini semuanya ini yang hitam-hitam yang jantannya masih dipanen terus pokoknya sudah ini mungkin saya mengisi lagi ini sudah ini sudah ini keluar saya mengisi lagi nanti saya kabarin semuanya ada permintaan juga makanya nunggu ini beres-beres dulu besok ini berangkat kemudian mesin saya beresi saya mengisi lagi ya sekitar mengisi lagi sekitar 2000 telur lagi ini nanti ini ini 2000 telur lagi nanti masuk enggak ini sebanyak ini macam mana terusan bagi semua kawan atau kemarin di komunitas bagi komunitas nah kita tutup guys jadi itu hanya tinggal sisa sisa yang eh tentok itu sudah tidak tidak ada tidak turun lagi turun lagi naikkan lagi naik enggak ada kayak itu nanti digancel pakai ada remote nah ini jantan semuanya guys 99,9% ini jantan semua sambil tiduran sampai numpuk ini kalau dibeli tepung dibayar paling nilai tepungnya ditepung pakai roiko terus kemudian digoreng ini mungkin enak ini yang jantannya guys bingung jantannya dikemanakan pak biasanya kalau laku dijual kita jual biasanya kalau untuk jantan seperti ini itu per ekornya itu biasanya seribu kalau memang ada yang ambil biasanya seribu kalau ada yang ambil kalau enggak ada yang ambil ya biasanya kita obral juga biasanya supaya enggak terlalu enggak terlalu geret kita masalahnya kalau ini mau dibuat pedaking enggak ketemu di pakan enggak ketemu di pakan kemudian enggak ketemu di untung malah buntung biaya operasional itu malah enggak ketemu tapi tergantung juga ada di suatu daerah itu ya dibesarkan kemudian dijual masih ketemu yang enggak masalah cuman kalau di jambi enggak ketemu makanya kadang-kadang ya di oke seperti inilah untuk pakan reptil untuk yang lain-lain lah pokoknya untuk ular atau untuk apa gitu nah mungkin hanya itu rekanku terima kasih salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh